Bab 8, Memulai Emas ada di mana-mana, sebagian besar orang tidak terlatih untuk melihatnya Andai saya bisa berkata mengumpulkan kekayaan itu mudah bagi saya, tapi kenyataannya tidak Jadi menanggapi pertanyaan, bagaimana saya mulai? Saya menawarkan proses pemikiran yang saya jalani dari hari ke hari Sungguh mudah menemukan transaksi-transaksi bagus Saya menjanjikan itu pada Anda Itu seperti mengendarai sepeda Setelah sedikit tertatih-tatih, itu menjadi hal yang gampang Namun bila menyangkut uang, dibutuhkan keteguhan hati Untuk melalui kondisi tertatih-tatih itu Itu sesuatu yang bersifat pribadi Untuk menemukan transaksi sekali seumur hidup yang bernilai besar Kita dituntut untuk mendayagunakan kejeniusan keuangan kita Saya yakin masing-masing dari kita memiliki kejeniusan keuangan dalam diri kita Masalahnya kejeniusan kita tertidur Menunggu untuk dibangunkan Kejeniusan kita tertidur karena kebudayaan kita telah mendidik kita Untuk meyakini bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan Hal itu mendorong kita untuk mempelajari suatu profesi Agar kita bisa bekerja untuk memperoleh uang Tapi tak berhasil mengajari kita cara membuat uang bekerja untuk kita Hal itu mengajari kita untuk tidak mengkhawatirkan masa depan keuangan kita Karena tempat kerja atau pemerintah akan mengurus kita saat masa kerja kita selesai Akan tetapi anak-anak kita lah yang dididik dalam sistem pendidikan yang sama Yang pada akhirnya akan membayar ketiadaan pendidikan keuangan itu Pesannya masih bekerja keras menghasilkan uang dan membelanjakannya Serta ketika kekurangan uang kita selalu bisa meminjam lebih banyak Sayangnya 90% dunia barat memeluk dogma tersebut Semata karena mendapatkan pekerjaan dan bekerja untuk uang itu lebih mudah Kalau Anda tidak tergolong orang seperti itu Saya menawarkan kepada Anda 10 langkah berikut Untuk membangkitkan kejeniusan keuangan Anda Saya semata menawari Anda langkah-langkah yang telah saya tempuh secara pribadi Kalau Anda mau mengikuti beberapa diantaranya itu bagus Kalau Anda tidak mau, ciptakanlah langkah Anda sendiri Kejeniusan keuangan Anda cukup pandai untuk membuat daftar sendiri Saat berada di Peru kepada seorang penambang emas berumur 45 tahun Saya bertanya, bagaimana dia begitu yakin akan menemukan tambang emas? Dia menjawab, emas ada di mana-mana Kebanyakan orang tidak terlatih untuk melihatnya Saya akan mengatakan bahwa itu benar Di real estate dalam sehari saya bisa menemukan 4 atau 5 transaksi potensial yang bagus Sedangkan rata-rata orang tidak mendapatkan apapun Bahkan untuk kawasan yang sama Alasannya adalah mereka tidak meluangkan waktu untuk mengembangkan kejeniusan keuangan mereka Saya menawarkan 10 langkah berikut Sebagai proses untuk mengembangkan kekuatan yang diberikan Tuhan itu Kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh Anda 1. Temukan alasan yang lebih besar daripada kenyataan kekuatan semangat Kalau Anda bertanya kepada kebanyakan orang Apakah mereka ingin menjadi kaya atau bebas secara keuangan Mereka akan mengatakan iya Namun kenyataan lalu mengambil alih Jalan terasa terlalu panjang Dengan terlalu banyak bukit untuk didaki Lebih mudah untuk semata bekerja demi mendapatkan uang Dan menyerahkan sisanya kepada broker Saya pernah bertemu dengan seorang gadis muda Yang memiliki impian untuk berenang bagi tim Olimpiade Amerika Kenyataannya adalah Dia harus bangun setiap jam 4 pagi Untuk berenang selama 3 jam sebelum pergi ke sekolah Dia tidak berpesta dengan teman-temannya pada Sabtu malam Dia harus belajar dan mempertahankan nilainya Persis seperti semua orang lainnya Ketika saya bertanya apa yang mendorong ambisi dan pengorbanan yang luar biasa itu Dia semata menjawab Saya melakukannya untuk diri saya dan orang-orang yang saya cintai Cintalah yang membuat saya mengatasi rintangan dan pengorbanan Alasan atau tujuan adalah kombinasi dari keinginan dan bukan keinginan Ketika orang bertanya kepada saya Apa alasan saya ingin menjadi kaya Itu adalah kombinasi dari ingin dan tidak ingin Saya akan menyebut beberapa Pertama, tidak ingin Karena itu menciptakan ingin Saya tidak ingin bekerja seumur hidup Saya tidak menginginkan apa yang diidam-idamkan oleh orang tua saya Yaitu pekerjaan yang terjamin dan rumah di pinggiran kota Saya tidak suka menjadi karyawan Saya benci ayah saya selalu melewatkan pertandingan futbol saya Karena dia sangat sibuk bekerja untuk karirnya Saya benci ketika ayah saya bekerja keras seumur hidup Dan pemerintah mengambil sebagian besar hasil pekerjaannya pada saat kematiannya Dia bahkan tidak bisa mewariskan hasil kerja kerasnya ketika dia meninggal Orang kaya tidak melakukan itu Mereka bekerja keras dan mewariskannya pada anak-anak mereka Sekarang soal ingin Saya ingin bebas berpergian ke seluruh dunia Dan menjalani gaya hidup yang saya sukai Saya ingin melakukannya saat masih muda Saya semata ingin bebas Saya ingin memegang kendali atas waktu dan hidup saya Saya ingin uang bekerja untuk saya Itulah alasan-alasan emosional terdalam saya Apa alasan Anda? Jika alasan itu kurang kuat Realitas berupa jalan yang terbentang di depan mungkin lebih besar daripada alasan Anda Saya berkali-kali kehilangan uang dan mengalami kemunduran Tapi alasan emosional yang dalam itu membuat saya tetap berdiri dan melangkah Saya ingin mencapai kebebasan pada usia 40 tahun Tapi baru mencapainya pada usia 47 tahun Dengan banyak pengalaman belajar di sepanjang prosesnya Seperti saya katakan, andai saya bisa berkata bahwa itu mudah Itu tidak mudah, namun itu juga tidak sulit Saya belajar bahwa tanpa alasan atau tujuan yang kuat Apapun dalam hidup ini sulit Kalau Anda tidak mempunyai alasan yang kuat Tidak ada gunanya membaca lebih lanjut Anda akan merasa seperti terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan Dua, buat pilihan setiap hari Kekuatan pilihan Pilihan adalah alasan utama orang ingin hidup dalam sebuah negara bebas Kita menginginkan kekuatan untuk memilih Secara keuangan, dengan setiap uang yang kita peroleh Kita mempunyai kekuatan untuk memilih masa depan kita Menjadi kaya, miskin, atau kelas menengah Kebiasaan belanja kita mencerminkan siapa diri kita Orang miskin memiliki kebiasaan belanja yang buruk Keuntungan saya sebagai seorang bocah adalah Saya senang bermain monopoli secara teratur Tidak ada yang memberitahu saya bahwa monopoli hanya untuk anak-anak Jadi saya terus memainkannya sampai dewasa Saya juga punya ayah kaya yang menunjukkan perbedaan antara aset dan liabilitas Jadi sejak dulu saat masih bocah Saya memilih menjadi kaya Dan saya tahu yang harus saya lakukan adalah belajar membangun aset Aset real Sahabat saya Mike mewarisi kolom aset dari ayahnya Tapi masih harus memilih belajar menjaganya Banyak keluarga kaya kehilangan aset mereka pada generasi berikutnya Semata karena tidak ada seorang pun yang dilatih untuk menjadi pengelola aset yang baik Kebanyakan orang memilih untuk tidak menjadi kaya Bagi 90% penduduk menjadi kaya identik dengan terlalu banyak pertikaian Jadi mereka menciptakan pernyataan yang berbunyi Saya tidak tertarik pada uang Saya tidak akan pernah kaya Saya tidak perlu khawatir Saya masih muda Kalau saya menghasilkan sejumlah besar uang Barulah saya akan memikirkan masa depan saya Suami atau istri saya yang mengelola keuangan Yang jadi masalah Pernyataan-pernyataan itu Merampok orang yang memilih memikirkan dua hal penting Salah satunya waktu Yang merupakan aset Anda yang paling berharga Kedua adalah belajar Tidak punya uang seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak belajar Namun itu pilihan yang kita buat setiap hari Pilihan tentang apa yang kita lakukan dengan waktu kita Uang kita dan apa yang kita masukkan ke kepala kita Itulah kekuatan pilihan Kita semua punya pilihan Saya hanya memilih untuk menjadi kaya Dan saya membuat pilihan itu setiap hari Pertama-tama berinvestasilah dalam pendidikan Pada kenyataannya Satu-satunya aset real yang Anda miliki adalah pikiran Anda Alat paling kuat yang kita kuasai Setelah cukup dewasa Masing-masing dari kita mempunyai pilihan tentang apa yang kita masukkan ke otak kita Anda bisa menonton TV Membaca majalah golf Atau mengikuti kelas pembuatan keramik Atau perencanaan keuangan Anda yang memilih Kebanyakan orang membeli investasi Bukannya terlebih dahulu berinvestasi Dengan mempelajari cara berinvestasi Apartemen seorang teman saya Baru-baru ini dibobol maling Mereka mengambil perangkat elektronik Dan tidak menyentuh bukunya Kita semua memiliki pilihan yang sama itu 90% orang membeli TV Dan hanya sekitar 10% Yang membeli buku bisnis Jadi apa yang saya lakukan Saya menghadiri berbagai seminar Saya senang bila seminar itu berlangsung setidaknya 2 hari Karena saya suka menenggelamkan diri dalam sebuah topik Pada tahun 1973 Saya sedang menonton TV Dan muncul iklan menawarkan Seminar 3 hari Tentang cara membeli properti Tanpa uang muka sama sekali Saya mengeluarkan 385 dolar Dan seminar itu Membuat saya berhasil menghasilkan setidaknya 2 juta dolar Bahkan lebih Namun yang lebih penting Seminar itu membelikan kehidupan bagi saya Saya tidak harus bekerja selama sisa hidup saya Karena 1 seminar itu Saya mengikuti setidaknya 2 seminar semacam itu setiap tahun Saya suka CD dan audiobook Alasannya saya bisa dengan mudah mengulas apa yang baru saja saya dengar Saya mendengarkan seorang investor Yang mengatakan sesuatu yang sama sekali Tidak saya setujui Bukannya menanggapi dengan sombong dan penuh kritik Saya semata mendengarkan bagian selama 5 menit itu Selama setidaknya 20 kali Atau bahkan lebih Namun tiba-tiba Dengan menjaga pikiran tetap terbuka Saya mengerti Mengapa dia mengatakan hal itu Rasanya seperti sihir Saya merasa mempunyai jendela Kedalam pikiran salah satu penemu terbesar era kita Saya memperoleh wawasan yang luar biasa Pada sumber-sumber pendidikan Dan pengalamannya yang luas Hasil bersihnya Saya masih mempunyai cara lama Yang saya gunakan untuk berpikir Dan sekarang saya mempunyai cara baru Untuk melihat masalah atau situasi yang sama Saya mempunyai 2 cara Untuk menganalisis Suatu masalah atau tren Dan itu tak ternilai Sekarang saya sering berkata Bagaimana Donald Trump melakukannya Atau Warren Buffett Atau George Soros Satu-satunya cara Saya bisa mengakses kekuatan mental mereka yang luas Adalah dengan bersikap Cukup rendah hati Untuk membaca Atau mendengarkan apa yang harus mereka katakan Orang yang sombong atau penuh kritik Seringkali adalah orang Yang memiliki kepercayaan diri rendah Dan takut mengambil resiko Alasannya kalau mempelajari hal baru Anda perlu melakukan kesalahan Agar bisa memahami sepenuhnya Apa yang sudah Anda pelajari Jika Anda sudah membaca Sampai sejauh ini Sombong bukanlah salah satu masalah Anda Orang sombong jarang membaca Atau mendengarkan ahli Mengapa mereka harus melakukannya? Mereka adalah pusat alam semesta Ada begitu banyak orang pintar Yang berargumentasi Atau membela diri Ketika gagasan baru Bertabrakan dengan cara pikir mereka Dalam kasus ini Kepandaian mereka Dikombinasikan dengan kesombongan Sama dengan kebodohan Kita masing-masing mengenal orang Yang berpendidikan tinggi Atau merasa yakin Bahwa mereka pandai Tapi neraca mereka memberikan Gambaran yang berbeda Orang yang benar-benar pandai Menyambut gagasan baru Karena gagasan baru Bisa menambah sinergi Dari gagasan-gagasan lain Yang diakumulasikan Mendengarkan lebih penting Daripada bicara Kalau itu tidak benar Tuhan tidak akan beri kita Dua telinga Dan hanya satu mulut Terlalu banyak Orang berpikir dengan mulut mereka Bukannya mendengarkan Untuk menyerap gagasan Dan kemungkinan baru Mereka mendebat Bukannya bertanya Cukup lama saya meninjau Kekayaan saya Saya tidak menganut mentalitas Kaya dengan cepat Yang dimiliki oleh Sebagian besar Pemain lotre Atau kasino Saya mungkin Membeli dan menjual saham Tapi saya telah belajar banyak Kalau ingin Menerbangkan pesawat Saya sarankan Anda pertama-tama Mempelajari caranya Saya selalu kaget Melihat orang Membeli saham Atau real estate Tapi tidak pernah Berinvestasi Dalam aset terbesar mereka Yaitu pikiran mereka Hanya karena Anda membeli Satu atau dua rumah Tidak menjadikan Anda Ahli dalam real estate Tiga Memilih teman Dengan cermat Kekuatan pertemanan Pertama-tama Saya tidak memilih teman Berdasarkan laporan Keuangan mereka Saya punya teman Yang melakukan Kaul kemiskinan Juga teman Yang memperoleh Penghasilan jutaan dolar Setiap tahun Intinya Adalah Saya belajar Dari mereka semua Saya akan mengakui Bahwa ada orang Yang benar-benar Saya cari Karena mereka Mempunyai uang Namun Saya tidak mengejar Uang mereka Saya mencari Pengetahuan mereka Dalam beberapa kasus Orang-orang Yang mempunyai Banyak uang itu Menjadi teman baik saya Saya memperhatikan Teman-teman saya Yang memiliki uang Bicara tentang uang Mereka tidak melakukannya Untuk membual Mereka tertarik Pada topik itu Jadi Saya belajar dari mereka Dan mereka belajar Dari saya Teman-teman saya Yang berada Dalam kondisi keuangan Yang memprihatinkan Tidak suka Membicarakan uang Bisnis Atau investasi Mereka kerap Berpikir Hal itu kasar Atau tidak intelektual Jadi Saya juga Belajar dari teman-teman Yang mengalami Kesulitan keuangan Saya menemukan Apa yang sebaiknya Tidak saya lakukan Saya punya Beberapa teman Yang menghasilkan Lebih dari Satu miliar dolar Dalam masa hidup Mereka Yang singkat Tiga Tiga dari Mereka Mengatakan Fenomena yang sama Teman-teman mereka Yang tidak punya uang Tidak pernah datang Kepada mereka Untuk bertanya Bagaimana mereka Mencapai kekayaan mereka itu Namun mereka Mendatangi saya Dan menanyakan Satu atau dua Hal berikut Atau keduanya Pinjaman Atau pekerjaan Peringatan Jangan Mendengarkan orang Yang miskin Atau takut-takut Sayang punya teman-teman Seperti itu Dan walaupun Saya sangat Menyukai mereka Mereka adalah Pengecut Bagi mereka Bila menyangkut uang Terutama investasi Langit runtuh Langit runtuh Mereka selalu bisa Memberitahu Anda Mengapa sesuatu Tidak berhasil Masalahnya Orang mendengarkan mereka Namun orang Yang secara Membuta Menerima Informasi yang Suram Dan mengandung Malah petaka itu Juga pengecut Seperti kata Perumpamaan lama Burung yang Meliki bulu Sama Berkumpul Bersama Jika Anda Menonton Saluran televisi Bisnis Mereka sering Mengadakan Panel Dari yang Disebut Pakar Seorang pakar Berkata Pasar Akan Anclok Dan Yang lain Berkata Pasar Akan Melonjak Drastis Kalau Anda Pandai Anda Mendengarkan Keduanya Tetap Juga Pikiran Anda Terbuka Karena Keduanya Mempunyai Poin yang Valid Sayangnya Kebanyakan Orang Miskin Mendengarkan Pengecut Saya Punya Banyak Teman Dekat Yang Berusaha Beritahu Saya Agar Keluar Dari Suatu Kesepakatan Atau Investasi Belum Lama Ini Seorang Teman Berkata Dia Sangat Senang Karena Mendapat Bunga 6% Dari Sertifikat Deposito Saya Beritahunya Bahwa Saya Memperoleh 16% Dari Pemerintah Negara Bagian Kesokan Harinya Dia Mengirim Artikel Tentang Mengapa Investasi Saya Berbahaya Selama Bertahun Tahun Sampai Sekarang Saya Menerima Bunga 16% Dan Dia Masih Menerima 6% Menurut Saya Salah Satu Hal Tersulit Dalam Membangun Kekayaan Adalah Bersikap Jujur Terhadap Diri Anda Sendiri Dan Bersedia Untuk Tidak Mengikuti Orang Banyak Karena Dalam Pasar Biasanya Orang Banyak Yang Muncul Belakangan Belakangan Yang Dibantai Jika Transaksi Besar Ada Di Depan Mata Sudah Terlambat Untuk Meraihnya Carilah Transaksi Baru Seperti Sering Dikatakan Oleh Para Peselancar Selalu Ada Gelombang Lain Orang Menangkap Gelombang Biasanya Orang Yang Tersapu Investor Yang Cerdas Tidak Mengatur Waktu Pasar Kalau Kehilangan Sebuah Gelombang Mereka Mencari Gelombang Berikutnya Dan Menempati Posisi Mereka Itu Sulit Bagi Kebanyakan Investor Karena Membeli Sesuatu Yang Tidak Populer Menakutkan Investor Yang Takut Takut Itu Seperti Domba Yang Mengikuti Kawanannya Atau Ketamakan Menjerat Mereka Ketika Investor Yang Bijaksana Telah Mengambil Keuntungan Dan Berpindah Ke Transaksi Berikutnya Investor Yang Bijak Membeli Investasi Ketika Investasi Itu Tidak Populer Mereka Tau Keuntungan Tercipta Ketika Mereka Membeli Bukan Ketika Mereka Menjual Mereka Menunggu Dengan Sabar Seperti Saya Katakan Mereka Tidak Mengatur Waktu Pasar Seperti Halnya Seorang Peselancar Mereka Sudah Berada Di Posisi Siap Menantikan Gelombang Besar Berikutnya Itu Adalah Insider Trading Ada Bentuk Bentuk Insider Trading Yang Ilegal Dan Ada Yang Legal Akan Tetapi Yang Manapun Itu Adalah Insider Trading Perbedaannya Hanyalah Seberapa Jauh Anda Dari Orang Dalam Alasan Anda Ingin Mempunyai Teman Yang Kaya Adalah Karena Disitulah Uang Dihasilkan Uang Dihasilkan Dari Informasi Anda Ingin Mendengar Tentang Ledakan Berikutnya Masuk Dan Keluar Sebelum Kehancuran Berikutnya Saya Tidak Menyarankan Anda Melakukannya Secara Ilegal Tapi Semakin Dini Anda Mengetahui Semakin Baik Peluang Anda Untuk Mendapatkan Keuntungan Dengan Risiko Minimal Itulah Gunanya Teman Dan Itulah Kecerdasan Keuangan Empat Kuasailah Sebuah Formula Lalu Pelajari Sebuah Formula Baru Kekuatan Belajar Dengan Cepat Untuk Membuat Roti Setiap Tukang Roti Mengikuti Resep Bahkan Kalau resep Itu Hanya Ada Di Otak Hal Sama Berlaku Untuk Menghasilkan Uang Kebanyakan Dari Kita Pernah Mendengar Perkataan Anda Adalah Apa Yang Anda Makan Saya Mempunyai Pandangan Yang Berbeda Saya Berkata Anda Menjadi Apa Yang Anda Pelajari Dengan Kata Lain Berhati-hatilah Dengan Apa Yang Anda Pelajari Karena Pikiran Anda Begitu Kuat Sehingga Anda Menjadi Apa Yang Anda Letakkan Di Kepala Anda Misalnya Jika Anda Belajar Memasak Anda Cenderung Untuk Memasak Kalau Tidak Ingin Menjadi Koki Lagi Anda Harus Mempelajari Hal Lain Dalam Hal Uang Kebanyakan Orang Mempunyai Satu Formula Dasar Yang Mereka Pelajari Di Sekolah Yaitu Bekerja Untuk Uang Formula Yang Saya Lihat Menonjol Di Dunia Adalah Setiap Hari Jutaan Orang Bangun Pergi Bekerja Menghasilkan Uang Membayar Tagihan Menyeimbangkan Pemasukan Dengan Pengeluaran Membeli Sejumlah Reksadana Dan Kembali Bekerja Itu Adalah Formula Atau Resep Dasar Jika Anda Letih Dengan Apa Yang Anda Lakukan Atau Anda Tidak Menghasilkan Cukup Uang Itu Semata Berarti Anda Perlu Mengubah Formula Lama Menjadi Formula Yang Bisa Menghasilkan Uang Bagi Anda Bertahun Tahun Lalu Ketika Berumur 26 Tahun Saya Mengikuti Kelas Akhir Pekan Yang Berjudul Cara Membeli Properti Sitaan Saya Mempelajari Sebuah Formula Langkah Berikutnya Adalah Mempunyai Disiplin Untuk Secara Nyata Mempraktikkan Apa Yang Telah Saya Pelajari Disitulah Kebanyakan Orang Berhenti Selama 3 Tahun Sambil Bekerja Di Xerox Saya Menghabiskan Waktu Luang Untuk Belajar Menguasai Seni Membeli Properti Sitaan Saya Menghasilkan Beberapa Juta Dolar Dengan Menggunakan Formula Itu Jadi Setelah Menguasai Formula Itu Saya Mencari Yang Saya Pelajari Secara Langsung Tapi Selalu Mempelajari Sesuatu Yang Baru Saya Mengikuti Kelas-kelas Yang Dirancang Hanya Untuk Para Pedagang Derivatif Pedagang Opsi Komoditas Dan Orang Yang Mempelajari Kekacauan Pasar Saya Jauh Meninggalkan Latar Belakang Pendidikan Saya Berada Seruangan Dengan Para Doktor Di Bidang Fisika Nuklir Dan Ilmu Pengetahuan Ruang Angkasa Namun Saya Mempelajari Banyak Hal Yang Membuat Investasi Saham Dan Real estate Saya Makin Bermakna Serta Menguntungkan Sebagian Besar Universitas Menyelanggarakan Kursus Perencanaan Keuangan Dan Membeli Investasi Tradisional Itu Tempat Yang Bagus Untuk Mulai Tapi Saya Selalu Mencari Formula Yang Lebih Cepat Itulah Sebabnya Secara Rata-rata Saya Menghasilkan Lebih Banyak Uang Setiap Harinya Daripada Yang Dihasilkan Banyak Orang Seumur Hidup Catatan Pinggir Lainnya Di dunia Saat Ini Yang Berubah Cepat Bukan Lagi Seberapa Banyak Yang Anda Ketahui Yang Penting Karena Seringkali Yang Anda Ketahui Sudah Kuno Yang Penting Adalah Seberapa Cepat Anda Belajar Keterampilan Itu Tak Ternilai Tak Ternilai Dalam Menemukan Formula Yang Lebih Adalah Formula Lama Yang Lahir Pada Zaman Manusia Gua 5 Bayar Diri Anda Terlebih Dahulu Kekuatan Disiplin Diri Kalau Anda Tidak Bisa Mengendalikan Diri Anda Sendiri Jangan Coba Menjadi Kaya Tidak Masuk Akal Untuk Berinvestasi Menghasilkan Uang Dan Menghabiskannya Kurangnya Disiplin Dirilah Yang Membuat Kebanyakan Pemenang Undian Bangkrut Tak Lama Setelah Mereka Memenangkan Jutaan Dolar Kurangnya Disiplin Dirilah Yang Menyebabkan Orang Yang Mendapat Kenaikan Gaji Langsung Membeli Mobil Baru Atau Mengikuti Perjalanan Dengan Kapal Pesiar Sulit Mengatakan Mana Dari 10 Langkah Ini Yang Paling Penting Namun Dari Semua Langkah Langkah Ini Mungkin Paling Sulit Dikuasai Jika Belum Menjadi Bagian Dari Sifat Anda Saya Berani Mengatakan Kurangnya Disiplin Diri Adalah Faktor Pembeda Pertama Antara Orang Kaya Orang Miskin Dan Kelas Menengah Bila Disampaikan Secara Sederhana Orang Yang Memiliki Kepercayaan Diri Dan Toleransi Pada Tekanan Keuangan Yang Rendah Tidak Akan Pernah Bisa Kaya Seperti Saya Katakan Satu Pelajaran Yang Saya Tarik Dari Ayah Kaya Adalah Bahwa Dunia Akan Mempermainkan Kita Dunia Mempermainkan Orang Bukan Karena Orang Lain Adalah Pengganggu Tapi Karena Individu Tersebut Kurang Memiliki Kendali Dan Disiplin Mental Orang Yang Kurang Memiliki Keuletan Seringkali Menjadi Korban Mereka Yang Mempunyai Disiplin Diri Dalam Kelas Kewirausahaan Yang Saya Ajar Saya Terus Menerus Mengingatkan Orang Untuk Tidak Berfokus Pada Produk Jasa Tiga Keterampilan Manajemen Yang Paling Penting Yang Dibutuhkan Untuk Memulai Bisnis Sendiri Yaitu Satu Arus Kas Dua Sumber Daya Manusia Tiga Waktu Pribadi Menurut Saya Keterampilan Untuk Mengelola Ketiga Hal Itu Bisa Diterapkan Pada Apapun Bukan Hanya Wirausaha Ketiganya Penting Dalam Cara Anda Menjalani Hidup Sebagai Pribadi Atau Bagian Dari Keluarga Bisnis Organisasi Amal Kota Atau Bangsa Setiap Keterampilan Itu Diperkuat Dengan Penguasaan Disiplin Diri Saya Tidak Menganggap Enteng Perkataan Bayar Diri Anda Terlebih Dahulu Perkataan Bayar Diri Anda Terlebih Dahulu Berasal Dari Buku George Klesen The Richest Man In Babylon Jutaan Kopi Telah Terjual Namun Walaupun Jutaan Orang Dengan Bebas Mengulangi Pernyataan Yang Kuat Itu Hanya Sedikit Yang Mengikuti Nasihatnya Seperti Saya Katakan Melek Keuangan Memungkinkan Seseorang Membaca Angka Dan Angka Menuturkan Cerita Dengar Melihat Laporan Penghasilan Dan Neraca Seseorang Saya Bisa Melihat Apakah Orang Yang Mengeluarkan Kata-kata Bayar Diri Anda Lebih Dulu Benar-benar Mempraktekan Apa Yang Dikatakannya Sebuah Gambar Bernilai Ribuan Kata Jadi Mari Mengulai Selaporan Keuangan Orang Yang Membayar Diri Mereka Terlebih Dahulu Dibandingkan Dengan Orang Yang Tidak Pelajari Diagram Itu Dan Lihat Apakah Anda Bisa Melihat Sejumlah Perbedaan Sekali Lagi Itu Harus Dilakukan Dengan Memahami Arus Kas Yang Menuturkan Ceritanya Kebanyakan Orang Melihat Angka Dan Melewatkan Ceritanya Berikut Diagram Orang Yang Membayar Dirinya Terlebih Dahulu Apakah Anda Melihatnya Diagram Itu Mencerminkan Tindakan Seorang Individu Yang Memilih Membayar Dirinya Terlebih Dahulu Setiap Bulan Mereka Mengalokasikan Uang Untuk Kolom Aset Mereka Sebelum Membayar Pengeluaran Bulanan Mereka Meskipun Jutaan Orang Telah Membaca Buku Klesen Dan Memahami Kata-kata Bayar Diri Anda Terlebih Dahulu Pada Kenyataannya Mereka Membayar Diri Mereka Belakangan Saya Bisa Mendengar Teriakan Dari Orang Orang Yang Secara Tulus Meyakini Pentingnya Membayar Tagihan Terlebih Dahulu Saya Juga Bisa Mendengar Semua Orang Bertanggung Jawab Yang Membayar Tanggihan Tepat Waktu Saya Tidak Menyarankan Anda Untuk Tidak Bertanggung Jawab Dan Tidak Membayar Membayar Diri Anda Terlebih Dahulu Diagram Sebelumnya Adalah Gambaran Akutansi Yang Tepat Dari Tindakan Itu Kalau Anda Bisa Benar-benar Mulai Memahami Kekuatan Arus Kas Anda Akan Segera Menyadari Apa Yang Salah Dari Diagram Sebelumnya Atau Kenapa 90% Orang Bekerja Keras Umur Hidup Dan Membutuhkan Bantuan Pemerintah Seperti Jaminan Sosial Ketika Mereka Tak Mampu Bekerja Banyak Ahli Pembukuan Akuntan Serta Bengkir Saya Dan Kim Yang Tidak Setuju Dengan Cara Pandang Bayarlah Diri Anda Terlebih Dahulu Alasannya Adalah Para Profesional Keuangan Itu Sebenarnya Melakukan Apa Yang Dilakukan Oleh Banyak Orang Mereka Membayar Diri Belakangan Ada Masa-masa Dalam Hidup Saya Ketika Entah Untuk Alasan Apa Arus Kasaya Jauh Lebih Sedikit Daripada Tagian Saya Tetap Membayar Diri Saya Terlebih Dahulu Akuntan Dan Petugas Pembukuan Saya Menjerit Panik Mereka Akan Mencari Anda IRS Akan Menjobloskan Anda Ke Penjara Anda Akan Merusak Peringkat Kredit Anda Mereka Akan Memutus Aliran Listrik Saya Masih Membayar Diri Saya Terlebih Dahulu Mengapa Anda Bertanya Karena Itulah Inti Dari Kisah The Richest Man In Babylons Kekuatan Disiplin Diri Dan Kekuatan Keuletan Batin Seperti Yang Diajarkan Ayah Kaya Pada Bulan Pertama Saya Bekerja Padanya Kebanyakan Orang Membiarkan Dunia Mempermainkan Mereka Seorang Tukang Tagih Menelpon Dan Anda Membayar Atau Lainnya Seorang Pegawai Bagian Penjualan Berkata Oh Masukkan Saja Ke Kartu Kredit Anda Agen Real Estate Anda Memberitahu Anda Lakukanlah Pemerintah Memungkinkan Pengurangan Pajak Untuk Rumah Anda Itulah Inti Buku Itu Sebenarnya Mempunyai Nyali Untuk Melawan Arus Dan Menjadi Kaya Anda Mungkin Tidak Lemah Tapi Dalam Hal Uang Banyak Orang Menjadi Lemah Dan Tak Berdaya Saya Tidak Menyarankan Anda Untuk Tidak Bertanggung Jawab Alasan Saya Tidak Mempunyai Utang Kartu Kredit Yang Tinggi Dan Utang Barang Barang Mainan Adalah Karena Saya Membayar Diri Saya Terlebih Dahulu Alasan Saya Meminimalkan Penghasilan Adalah Karena Saya Tidak Ingin Membayarkannya Ke Pemerintah Itu Sebabnya Penghasilan Saya Berasal Dari Kolom Aset Saya Melalui Korporasi Nevada Kalau Saya Bekerja Untuk Uang Pemerintah Akan Mengambilnya Walaupun Saya Membayar Tagihan Belakangan Secara Keuangan Saya Cukup Lihai Untuk Tidak Terseret Dalam Situasi Keuangan Yang Sulit Saya Tidak Menyukai Utang Konsumen Sesungguhnya Saya Mempunyai Liabilitas Yang Lebih Tinggi Dibandingkan 99% Jumlah Penduduk Tapi Saya Tidak Membayar Untuk Mereka Orang Lain Membayar Untuk Liabilitas Saya Mereka Disebut Penyewa Jadi Aturan Pertama Dalam Membayar Diri Anda Terlebih Dahulu Adalah Jangan Memiliki Utang Konsumen Walaupun Membayar Tagihan Bakangan Saya Mengaturnya Sehingga Hanya Ada Sedikit Tagihan Tidak Penting Yang Harus Dibayar Ketika Kadang Tidak Mempunyai Cukup Uang Saya Tetap Membayar Diri Saya Terlebih Dahulu Saya Membiarkan Para Kreditor Dan Bahkan Pemerintah Mereka Bersikap Keras Mengapa Karena Mereka Membantu Saya Mereka Menginspirasi Saya Untuk Menciptakan Uang Lebih Banyak Jadi Saya Membayar Diri Saya Terlebih Dahulu Menginvestasikan Uangnya Dan Membiarkan Para Kreditor Teriak Teriak Bagaimanapun Biasanya Saya Segera Membayar Mereka Saya Dan Kim Memiliki Kredit Yang Sangat Bagus Kami Semata Tidak Ambruk Dalam Tekanan Dan Bayar Utang Konsumen Itu Tidak Terlalu Pandai Secara Keuangan Agar Berhasil Membayar Diri Anda Sendiri Terlebih Dahulu Ingatlah Hal Berikut Satu Jangan Terjebak Dalam Utang Besar Yang Harus Anda Bayar Jagalah Pengeluaran Anda Tetap Rendah Bangunlah Aset Anda Terlebih Dahulu Setelah Itu Belilah Rumah Yang Besar Atau Mobil Bagus Terjebak Dalam Balap Tikus Bukanlah Hal Yang Cerdas Dua Bila Anda Kekurangan Uang Biarkan Tekanan Terbentuk Dan Jangan Memakai Tabungan Atau Investasi Anda Gunakan Tekanan Itu Untuk Mengilhami Kejeniusan Keuangan Anda Agar Muncul Cara-cara Baru Untuk Menghasilkan Uang Lebih Banyak Lalu Bayar Tagian Anda Anda Harus Meningkatkan Kemampuan Anda Menghasilkan Uang Seringkali Saya Jatuh Dalam Kesulitan Keuangan Dan Menggunakan Otak Saya Untuk Menghasilkan Lebih Banyak Uang Sambil Dengan Kuku Mempertahankan Aset Di kolom Aset Saya Petugas Pembukuan Saya Sudah Mencari Perlindungan Tapi Saya Seperti Prajurit Yang Baik Mempertahankan Benteng Benteng Aset Orang Miskin Mempunyai Kebiasaan Buruk Kebiasaan Buruk Yang Secara Umum Dengan Polos Disebut Merogoh Tabungan Orang Kaya Tahu Tabungan Hanya Digunakan Untuk Menciptakan Uang Lebih Banyak Bukan Untuk Membayar Tagihan Saya Tahu Kedengarannya Kejam Tapi Seperti Saya Katakan Kalau Anda Tidak Kejam Pada Diri Anda Sendiri Dunia Akan Selalu Mempermainkan Anda Kalau Anda Tidak Menyukai Tekanan Keuangan Carilah Formula Yang Manjur Untuk Anda Salah Satu Formula Yang Bagus Untuk Memangkas Pengeluaran Menaruh Uang Di Bank Membayar Lebih Banyak Dari Yang Seharusnya Untuk Pajak Penghasilan Membeli Reksadana Yang Aman Dan Mengucapkan Kaul Ke Orang Kebanyakan Namun Itu Melanggar Aturan Bayar Diri Anda Terlebih Dahulu Aturan Itu Tidak Mendorong Pengorbanan Diri Atau Pantang Keuangan Bukan Berarti Anda Membayar Diri Anda Terlebih Dahulu Dan Kelaparan Hidup Itu Untuk Dinikmati Kalau Anda Menggunakan Kejeniusan Keuangan Anda Anda Bisa Memiliki Semua Manisnya Kehidupan Menjadi Kaya Dan Membayar Tagihan Itulah Kecerdasan Keuangan Enam Bayarlah Broker Anda Dengan Baik Kekuatan Saran Yang Baik Kadang Saya Melihat Orang Menempelkan Papan Penanda Di Orang Di TV Mengklaim Sebagai Broker Diskon Ayah Kaya Mengajari Saya Untuk Mengambil Pendekatan Berlawanan Dia Meyakini Pentingnya Membayar Para Profesional Dengan Baik Dan Saya Menerapkannya Saat Ini Saya Memiliki Pengacara Akuntan Broker Property Dan Pialang Saham Yang Saya Gaji Tinggi Mengapa Karena Jika Dan Maksud Saya Jika Orang Orang Itu Adalah Profesional Jasa Mereka Pastilah Mendatangkan Uang Bagi Anda Dan Semakin Banyak Uang Yang Mereka Hasilkan Semakin Banyak Uang Yang Saya Peroleh Kita Hidup Di Era Informasi Informasi Itu Tak Ternilai Broker Yang Bagus Harus Menyediakan Informasi Bagi Anda Dan Juga Meluangkan Waktu Untuk Mendidik Anda Ada Sejumlah Broker Yang Melakukannya Untuk Saya Beberapa Mengajari Saya Ketika Saya Mempunyai Sedikit Uang Atau Sama Sekali Tidak Memiliki Uang Dan Hari Ini Saya Masih Bersama Mereka Apa Yang Saya Bayarkan Kepada Broker Itu Kecil Dibandingkan Dengan Uang Yang Saya Hasilkan Dari Informasi Yang Mereka Sediakan Saya Saya Sangat Senang Ketika Broker Property Atau Pialang Saham Saya Menghasilkan Banyak Uang Karena Itu Biasanya Berarti Saya Memperoleh Banyak Uang Broker Yang Bagus Menghemat Waktu Saya Selain Menghasilkan Uang Untuk Saya Seperti Ketika Saya Membeli Sebidang Tanah Kosong Seharga 9.000 Dollar Dan Segera Menjualnya Sebesar Lebih Dari 25.000 Dollar Sehingga Saya Bisa Lebih Cepat Membeli Porsche Broker Adalah Mata Dan Telinga Di Pasar Mereka Ada Di Sana Setiap Hari Sehingga Saya Tidak Harus Melakukannya Saya Lebih Memilih Bermain Golf Orang Yang Menjual Sendiri Rumah Mereka Pastilah Tidak Terlalu Menghargai Waktu Mereka Buat Apa Saya Menghemat Beberapa Dollar Kalau Saya Bisa Menggunakan Waktu Itu Untuk Menghasilkan Orang Yang Saya Cintai Yang Menggelikan Adalah Begitu Banyak Orang Miskin Dan Kelas Menengah Yang Berkeras Memberi Tips Sebesar 15-20% Di Restoran Sekalipun Pelayanannya Buruk Tapi Mengeluh Karena Membayar Broker Sebesar 3-7% Mereka Senang Memberi Tips Pada Orang Di Kolom Pengeluaran Dan Bersikap Pelit Pada Orang Di Kolom Aset Itu Tidak Cerdas Secara Keuangan Ingatlah Bahwa Tidak Semua Broker Diciptakan Sama Sayangnya Kebanyakan Broker Hanyalah Tenaga Penjual Mereka Menjual Tapi Mereka Sendiri Hanya Memiliki Sedikit Atau Bahkan Tidak Memiliki Properti Ada Perbedaan Yang Sangat Besar Antara Broker Yang Menjual Rumah Dan Broker Yang Menjual Investasi Hal Sama Berlaku Pada Saham Obligasi Reksadana Dan Asuransi Broker Yang Menyebut Diri Mereka Perencana Keuangan Ketika Mewancarai Seorang Profesional Yang Dibayar Saya Pertama-tama Mencari Tahu Berapa Banyak Properti Atau Saham Yang Secara Pribadi Mereka Punyai Dan Berapa Persentase Yang Mereka Bayarkan Dalam Pajak Itu Juga Berlaku Bagi Pengacara Pajak Dan Akuntan Saya Saya Punya Akuntan Yang Mengurus Bisnisnya Sendiri Profesinya Akuntansi Tapi Bisnisnya Properti Saya Pernah Punya Akuntan Yang Mempunyai Akuntan Bisnis Kecil Tapi Tidak Memiliki Properti Saya Beralih Darinya Karena Tidak Menyukai Bisnis Yang Sama Carilah Broker Yang Mengutamakan Kepentingan Anda Banyak Broker Akan Menghabiskan Waktu Untuk Mendidik Anda Dan Mereka Bisa Menjadi Aset Terbaik Yang Anda Temukan Bersikaplah Adil Maka Kebanyakan Dari Mereka Akan Adil Pada Anda Kalau Yang Anda Di Pikiran Anda Hanyalah Memotong Komisi Mereka Buat Apa Mereka Membantu Anda Itu Logika Sederhana Seperti Saya Katakan Sebelumnya Salah Satu Keterampilan Manajemen Yang Diperlukan Serta Ada Di bawah Kekuasaan Mereka Banyak Manajer Media Tetap Menjadi Manajer Media Gagal Dipromosikan Karena Mereka Tahu Cara Bekerja Dengan Orang-orang Di bawah Mereka Tapi Tidak Tahu Cara Bekerja Dengan Orang-orang Di atas Mereka Keterampilan Yang Sebenarnya Adalah Mengelola Dan Mengganjar Orang Yang Lebih Pandai Daripada Anda Dalam Sejumlah Bidang Teknis Itu Sebabnya Perusahaan Mempunyai Dewan Direksi Anda Juga Harus Memilikinya Itulah Kecerdasan Keuangan Tujuh Jadilah Seorang Pemberi Indian Kekuatan Memperoleh Sesuatu Secara Gratis Ketika Orang Eropa Pertama Datang Ke Amerika Mereka Tercengang Melihat Praktik Budaya Yang Dimiliki Oleh Sejumlah Orang Indian Amerika Sebagai Contoh Jika Seorang Pendatang Kedinginan Orang Indian Memberinya Selimut Karena Si pendatang Mengira Selimut Itu Adalah Pemberian Dia Seringkali Merasa Tersinggung Ketika Orang Indian Tersebut Meminta Kembali Selimut Itu Orang Indian Juga Marah Ketika Menyadari Si pendatang Tidak Mau Mengembalikannya Dari Situlah Istilah Pemberi Indian Atau Indian Giver Berasal Suatu Kesalahpahaman Kultural Yang Sederhana Di Dunia Kolom Aset Menjadi Pemberi Indian Sangatlah Penting Untuk Kekayaan Pertanyaan Pertama Seorang Investor Yang Canggih Adalah Seberapa Cepat Saya Mendapatkan Kembali Uang Saya Mereka Juga Ingin Mengetahui Apa Yang Mereka Proles Secara Cuma Cuma Yang Disebut Sepotong Tindakan Itu Sebabnya Rowy Atau Laba Atas Investasi Sangatlah Penting Sebagai Contoh Saya Menemukan Kondominium Kecil Beberapa Blok Dari Tempat Tinggal Saya Yang Berstatus Disita Bank Menginginkan 60.000 Dollar Dan Saya Mengajukan Penawaran 50.000 Dollar Yang Mereka Ambil Semata-mata Karena Selain Penawaran Saya Itu Adalah Cek Senilai 50.000 Dollar Mereka Sadar Saya Serius Kebanyakan Investor Berkata Tidakkah Anda Membekukan Banyak Uang Tunai Apakah Anda Lebih Baik Mencari Pinjaman U Untuk Itu Jawabannya Tidak Dalam Situasi Ini Perusahaan Investasi Saya Menyewakan Kondominium Ini Selama Berbulan Bulan Di Musim Dingin Ketika Orang Mencari Hawa Yang Lebih Hangat Datang Ke Arizona Kondominium Itu Disewakan Sebesar 2.500 Dollar Sebulan Selama 4 Bulan Untuk Penyewaan Selama Musim Sepi Tarifnya Hanya 1000 Dollar Sebulan Uang Saya Kembali Dalam Sekitar 3 Tahun Sekarang Saya Meliki Aset Ini Yang Memompakkan Uang Untuk Saya Bulan Demi Bulan Hal Sama Terjadi Dengan Saham Secara Teratur Pialang Saya Menelepon Dan Merekomendasikan Saya Memindahkan Sejumlah Uang Yang Cukup Besar Ke Saham Sebuah Perusahaan Yang Dia Rasa Akan Melakukan Tindakan Yang Memperbesar Nilai Saham Itu Seperti Mengumumkan Produk Baru Saya Memindahkan Uang Selama Seminggu Sampai Sebulan Saat Saham Terus Bergerak Naik Setelah Itu Saya Menarik Sejumlah Uang Yang Pertama Saya Belikan Saham Dan Tak Lagi Mengkhawatirkan Fluktuasi Pasar Karena Uang Saya Sudah Kembali Dan Siap Bekerja Di Aset Lain Jadi Uang Saya Masuk Ke Bursa Lalu Keluar Dari Bursa Dan Saya Memiliki Aset Yang Secara Teknis Gratis Benar Saya Kehilangan Uang Pada Banyak Kesempatan Tapi Saya Hanya Bermain Dengan Uang Yang Tidak Apa Bila Hilang Saya Bisa Mengatakan Dari Rata-rata 10 Investasi 2 Atau 3 Kali Saya Mencetak Keuntungan 5 Atau 6 Kali Impas Dan 2 Atau 3 Kali Kalah Namun Saya Membatasi Kerugian Sebesar Uang Yang Saya Miliki Saat Itu Orang Yang Membenci Risiko Menaruh Uang Di Bank Dalam Jangka Panjang Tabungan Lebih Baik Daripada Tidak Ada Tabungan Namun Butuh Waktu Lama Untuk Mendapatkan Kembali Uang Anda Dan Dalam Banyak Kesempatan Anda Tidak Dapat Apapun Secara Gratis Dari Tabungan Pada Setiap Investasi Saya Harus Ada Keuntungan Sesuatu Yang Cuma-cuma Seperti Kondominium Gudang Kecil Lahan Kosong Rumah Saham Atau Kantor Dan Harus Ada Risiko Yang Terbatas Atau Gagasan Tentang Risiko Rendah Ada Buku Yang Sepenuhnya Membahas Topik Ini Jadi Saya Tidak Akan Membahasnya Ray Kroc Dari McDonald's Yang Termasur Menjual Warah Laba Hamburger Bukan Karena Dia Menyukai Hamburger Tapi Karena Dia Menginginkan Property Di bawah Warah Laba Itu Secara Cuma-cuma Jadi Investor Yang Bijaksana Harus Melihat Lebih Dari Laba Atas Investasi Mereka Melihat Aset Yang Mereka Proles Secara Cuma-cuma Begitu Mereka Mendapatkan Uang Mereka Kembali Itulah Cerdasan Keuangan Delapan Menggunakan Aset Untuk Membeli Kemewahan Kekuatan Fokus Anak Seorang Teman Telah Mengembangkan Kebiasaan Buruk Dalam Memboroskan Uang Dia Baru Berusia 16 Tahun Tapi Ingin Punya Mobil Sendiri Alasannya Semua Orang Tua Temannya Memberi Anak Mereka Mobil Anak Itu Mau Menggunakan Tabungannya Sebagai Uang Muka Saat Itulah Ayahnya Menelpon Saya Lalu Datang Menemui Saya Apakah Menurut Anda Saya Harus Membiarkan Dia Melakukannya Ataukah Saya Harus Membelikannya Mobil Saya Menjawab Itu Mungkin Meredakan Tekanan Yang Ada Dalam Jangka Pendek Tapi Apa Yang Anda Ajarkan Untuk Jangka Panjang Bisakah Anda Mengilhami Anak Anda Agar Mempelajari Sesuatu Tiba-tiba Pikirannya Terbuka Dan Dia Bergegas Pulang Dua Bulan Kemudian Saya Bertemu Lagi Dengannya Apakah Anak Anda Mendapatkan Mobil Barunya Tanya Saya Tidak Saya Memberinya 3000 Dollar Untuk Mobil Itu Saya Menyuruhnya Menggunakan Uang Saya Daripada Uang Kuliahnya Wah Anda Murah Hati Kata Saya Tidak Juga Uang Itu Saya Berikan Dengan Satu Syarat Apa Syaratnya Tanya Saya Pertama Kami Memainkan Permainan Anda Cash Flow Setelah Itu Kami Berdiskusi Lama Tentang Penggunaan Uang Secara Bijak Saya Lalu Mendaftarkannya Berlangganan Wall Street Journal Dan Memberinya Beberapa Buku Tentang Bursa Saham Lalu Bagaimana Tanya Saya Apa Jebakannya Saya Berkata Kepadanya Bahwa 3000 Dollar Itu Miliknya Tapi Dia Tidak Bisa Langsung Menggunakannya Untuk Membeli Mobil Dia Bisa Menggunakannya Untuk Mencari Pialang Saham Dan Membeli Serta Menjual Saham Setelah Dia Menghasilkan 6000 Dollar Dengan Uang 3000 Dollar Itu Dia Bisa Menggunakannya Untuk Membeli Mobil Dan Memasukkan 3000 Dollar Ke Dana Kuliah Dan Apa Hasilnya Tanya Saya Dia Beruntung Pada Awal Perdagangan Tapi Kehilangan Semuanya Beberapa Hari Kemudian Dia Lalu Menjadi Sangat Tertarik Saat Ini Saya Bisa Bilang Dia Kehilangan 2000 Dollar Tapi Minatnya Bertambah Dia Sudah Membaca Semua Buku Yang Saya Berikan Dan Pergi Ke Perpustakaan Untuk Membaca Lebih Banyak Buku Dia Membaca Wall Street Journal Dengan Lahap Mengamati Berbagai Indikator Uangnya Tinggal 1000 Dollar Tapi Minat Dan Semangat Belajarnya Setinggi Langit Dia Tahu Kalau Kehilangan Uang Itu Selama Dua Tahun Lagi Dia Harus Berjalan Namun Dia Sepertinya Tak peduli Dia Malah Tampaknya Tak Lagi Menginginkan Mobil Karena Sudah Menemukan Permainan Yang Lebih Menyenangkan Apa Yang Terjadi Kalau Dia Kehilangan Semua Uangnya Tanya Saya Kami Akan Menerimanya Bila Itu Terjadi Saya Lebih Memilih Dan Mengambil Resiko Kehilangan Segalanya Di Samping Itu 3000 Dollar Terbaik Yang Pernah Saya Keluarkan Untuk Pendidikannya Apa Yang Dia Pelajari Akan Berguna Semur Hidup Dan Kelihatannya Dia Memiliki Rasa Hormat Baru Terhadap Kekuatan Uang Seperti Saya Katakan Sebelumnya Kalau Orang Tidak Bisa Menguasai Kekuatan Disiplin Diri Yang Terbaik Baginya Adalah Tidak Teori Mudah Yang Sulit Adalah Keuletan Mental Untuk Mengarahkan Uang Kepenggunaan Yang Tepat Karena Berbagai Godaan Dari Luar Di Dunia Konsumeris Seperti Sekarang Ini Jauh Lebih Mudah Mengeluarkan Uang Dari Kolom Pengeluaran Dengan Keuletan Mental Yang Lemah Uang Itu Mengalir Keluar Hampir Tanpa Hambatan Itulah Penyebab Kemiskinan Dan Pergumulan Keuangan Berikut Contoh Memarahkan Uang Agar Menghasilkan Uang Lebih Banyak Kalau Kita Memberi 100 Orang Uang Sebesar 10.000 Dolar Pada Awal Tahun Saya Yakin Pada Akhir Tahun 80 Orang Tidak Akan Memiliki Sepeser Pun Kenyataannya Banyak Yang Malah Punya Utang Lebih Besar Karena Menggunakan Uang Itu Untuk Beli Mobil Baru Kulkas Alat Elektronik Atau Liburan 16 Orang Memperbesar Uang 10.000 Dolar Itu Sebesar 5 Sampai 10 Persen Empat Orang Memperbesar Uang Itu Sampai Dengan 20.000 Dolar Atau Jutaan Dolar Kita Bersekolah Untuk Mempelajari Suatu Profesi Agar Bisa Bekerja Untuk Mendapatkan Uang Menurut Saya Sama Pentingnya Untuk Belajar Membuat Uang Bekerja Untuk Anda Saya Menyukai Kemewahan Seperti Halnya Orang Lain Bedanya Saya Tidak Membelinya Secara Kredit Itu Jebakan Bersaing Dengan Tetangga Ketika Saya Ingin Membeli Porsche Jalan Yang Mudah Adalah Menelpon Bengkir Saya Dan Mendapatkan Pinjaman Alih-alih Memilih Berfokus Pada Kolom Rehabilitas Saya Memilih Berfokus Pada Kolom Aset Sebagai Kebiasaan Saya Menggunakan Hasrat Saya Untuk Mengonsumsi Untuk Mengilhami Dan Memotivasi Kejeniusan Keuangan Saya Untuk Berinvestasi Saat Ini Terlalu Sering Kita Lebih Berfokus Meminjam Uang Untuk Mendapatkan Hal-hal Yang Kita Inginkan Bukannya Berfokus Menciptakan Uang Yang Satu Lebih Mudah Dalam Jangka Pendek Tapi Lebih Sulit Dalam Jangka Panjang Itu Kebiasaan Buruk Yang Kita Lakukan Sebagai Individu Dan Suatu Bangsa Ingat Jalan Yang Mudah Sering Kali Menjadi Sulit Dan Jalan Yang Sulit Kerap Kali Menjadi Mudah Semakin Dini Anda Melatih Diri Anda Dan Mereka Yang Anda Cintai Untuk Menjadi Penguasa Uang Semakin Baiklah Jadinya Uang Adalah Kekuatan Yang Penuh Daya Sayangnya Orang Menggunakan Kekuatan Uang Untuk Melawan Diri Mereka Sendiri Jika Kecerdasan Keuangan Anda Rendah Uang Akan Menjelas Anda Uang Akan Menjadi Lebih Pandai Daripada Anda Jika Uang Lebih Pandai Daripada Anda Semuruh Hidup Anda Akan Bekerja Untuk Menjadi Penguasa Uang Anda Perlu Menjadi Lebih Pandai Darinya Setelah Itu Uang Akan Melakukan Apa Yang Diperintahkan Kepadanya Uang Akan Menaati Anda Bukannya Menjadi Budak Uang Anda Akan Menjadi Penguasa Uang Itulah Kecerdasan Keuangan Sembilan Kebutuhan Akan Pahlawan Kekuatan Mitos Ketika Masih Boca Saya Sangat Mengagumi Willie Mace Hank Aaron Dan Yogi Bear Mereka Pahlawan Saya Dan Saya Ingin Seperti Mereka Saya Mengumpulkan Kartu Kartu Bisbol Mereka Saya Tahu Data Statistik Mereka RBI IRA Rata-rata Pukulan Mereka Berapa Banyak Mereka Dibayar Dan Bagaimana Mereka Sukses Keluar Dari Liga Kecil Sebagai Boca Berumur 9 Tahun Ketika Saya Mengangkat Pemukul Atau Bermain Di Base Pertama Atau Sebagai Catcher Saya Bukanlah Saya Saya Berpura-pura Menjadi Pemain Bismol Terkenal Itu Salah Satu Cara Paling Ampuh Yang Kita Pelajari Dan Seringkali Hilang Dari Diri Kita Sebagai Orang Dewasa Kita Kehilangan Pahlawan Kita Saat Ini Saya Menonton Anak Anak Bermain Basket Di Depan Rumah Saya Di Lapangan Mereka Bukan Ajani Kecil Mereka Berpura-pura Menjadi Pahlawan Basket Favorit Mereka Meniru Atau Berusaha Menyamai Pahlawan Adalah Kekuatan Belajar Yang Sejati Saya Mempunyai Pahlawan Pahlawan Baru Saat Tumbuh Dewasa Saya Mempunyai Pahlawan Golf Dan Saya Meniru Ayunan Pukulan Mereka Serta Berusaha Sebisa Mungkin Membaca Segala Sesuatu Tentang Mereka Saya Juga Mempunyai Pahlawan Seperti Donald Trump Warren Buffett Peter Lynch George Soros Dan Jim Rogers Saya Mengetahui Data Statistik Mereka Sama Seperti Saya Mengetahui IRA Dan RBI Pahlawan Bisbol Masa Kecil Saya Saya Mengikuti Investasi Yang Dilakukan Warren Buffett Dan Sebisa Mungkin Membaca Sudut Pandangnya Terhadap Pasar Serta Bagaimana Dia Memilih Saham Saya Membaca Tentang Donald Trump Berusaha Mengetahui Bagaimana Dia Bernegosiasi Dan Mendapatkan Transaksi Seperti Halnya Saya Bukanlah Saya Saat Berbayang Bisbol Saat Berada Di Bursa Atau Menegosiasikan Transaksi Secara Tak Sadar Saya Bertindak Dengan Mulut Besar Donald Trump Atau Ketika Menganalisis Suatu Tren Saya Menganalisisnya Seolah-olah Warren Buffett Yang Melakukannya Dengan Mempunyai Pahlawan Kita Membuka Sumber Yang Luar Biasa Dari Kejeniusan Yang Belum Matang Namun Pahlawan Melakukan Lebih Dari Sekedar Mengilhami Kita Pahlawan Menjadikan Segalanya Terlihat Mudah Segalanya Terlihat Mudah Meyakinkan Kita Untuk Ingin Menjadi Seperti Mereka Kalau Mereka Bisa Melakukannya Saya Juga Bisa Dalam Hal Investasi Terlalu Banyak Orang Yang Membuatnya Terdengar Sulit Namun Carilah Pahlawan Yang Menjadikannya Terlihat Mudah Sepuluh Mengajarlah Maka Kau Akan Menerima Kekuatan Memberi Kedua Ayah Saya Adalah Guru Ayah Kaya Mengajari Saya Pelajaran Yang Saya Bawa Seumur Hidup Perlunya Bersikap Dermawan Atau Memberi Ayah Saya Yang Berpendidikan Memberikan Banyak Waktu Dan Pengetahuan Tapi Hampir Tidak Pernah Memberikan Uang Dia Biasanya Berkata Akan Memberi Kalau Punya Uang Lebih Tapi Tentu Saja Jarang Ada Uang Lebih Ayah Kaya Memberi Uang Sekaligus Pendidikan Dia Sangat Meyakini Pentingnya Derma Kalau Menginginkan Sesuatu Pertama-tama Kau harus Memberi Katanya Selalu Ketika Kekurangan Uang Dia Tetap Memberikan Uang Ke Gereja Atau Lembaga Amal Kesukaannya Kalau Saya Bisa Meninggalkan Satu Gagasan Tunggal Untuk Anda Itulah Gagasan Tersebut Kapanpun Anda Merasa Kekurangan Atau Membutuhkan Sesuatu Berikanlah Dulu Apa Yang Anda Inginkan Maka Hal Itu Akan Kembali Secara Berlimpah Itu Berlaku Untuk Uang Senyum Cinta Atau Persahabatan Saya Tau Seringkali Itu Hal Terakhir Yang Ingin Dilakukan Oleh Seseorang Tapi Itu Selalu Berhasil Untuk Saya Saya Percaya Prinsip Timbal Balik Itu Berlaku Dan Saya Memberikan Apa Yang Saya Inginkan Saya Ingin Uang Jadi Saya Memberikan Uang Dan Uang Pun Kembali Berlipat Ganda Saya Ingin Penjualan Jadi Saya Membantu Orang Lain Menjual Sesuatu Dan Penjualan Pun Mendatangi Saya Saya Menginginkan Koneksi Dan Saya Membantu Orang Lain Mendapatkan Koneksi Seperti Sulap Koneksi Pun Mendatangi Saya Beberapa Tahun Lalu Saya Mendengar Perkataan Yang Berbunyi Tuhan Tidak Perlu Menerima Tapi Manusia Perlu Memberi Ayah Kaya Sering Berkata Orang Miskin Lebih Tamak Daripada Orang Kaya Dia Menjelaskan Bahwa Jika Seseorang Kaya Orang Itu Menyediakan Sesuatu Yang Dienginkan Orang Lain Dalam Hidup Saya Kapanpun Saya Merasa Miskin Atau Kekurangan Uang Atau Kekurangan Bantuan Saya Mencari Tahu Apa Yang Saya Inginkan Lalu Memutuskan Untuk Memberikannya Terlebih Dahulu Ketika Saya Memberi Hal Itu Selalu Kembali Itu Mengingatkan Saya Akan Cerita Tentang Seorang Pria Yang Duduk Di Depan Api Unggun Pada Malam Yang Dingin Membeku Dia Berteriak Pada Tungku Api Kalau Kau Memberi Saya Panas Saya Akan Menambahkan Kayu Dalam Hal Uang Cinta Kebahagiaan Penjualan Dan Koneksi Yang Perlu Diingat Adalah Memberi Terlebih Dahulu Seringkali Proses Memikirkan Apa Yang Saya Inginkan Dan Bagaimana Saya Bisa Memberikannya Kepada Orang Lain Saja Akan Membuka Saluran Rahmat Kapanpun Saya Merasa Orang Tidak Tersenyum Pada Saya Semata Mulai Tersenyum Dan Menyapa Mereka Seperti Sulap Setelah Itu Saya Dikelilingi Orang Yang Tersenyum Memang Benar Dunia Hanyalah Cerminan Diri Anda Itu Sebabnya Saya Berkata Mengajarlah Maka Anda Akan Menerima Saya Mendapati Bahwa Semakin Banyak Saya Mengajari Mereka Yang Ingin Belajar Semakin Banyak Saya Belajar Jika Anda Ingin Belajar Tentang Uang Ajarkanlah Itu Kepada Orang Lain Aliran Gagasan Baru Dan Perbedaan Yang Lebih Baik Akan Muncul Ada Kalahnya Saya Memberi Dan Tidak Ada Yang Kembali Atau Apa Yang Saya Terima Bukanlah Apa Yang Saya Inginkan Namun Saat Mengamati Secara Lebih Seksama Saya Sadar Bahwa Pada Saat-saat Itu Saya Seringkali Memberi Karena Ingin Menerima Bukannya Memberi Karena Perasaan Senang Yang Muncul Darinya Ayah Saya Mengajar Para Guru Dan Dia Menjadi Gurunya Guru Ayah Kaya Selalu Mengajarkan Caranya Berbisnis Renungkan Kembali Kemurahan Hati Mereka Atas Apa Yang Mereka Ketahuilah Yang Membuat Mereka Lebih Pandai Ada Kekuatan Dalam Dunia Ini Yang Lebih Pandai Daripada Kita Andai Bisa Mencapai Tujuan Anda Dengan Cara Anda Sendiri Tapi Lebih Mudah Dengan Bantuan Kekuatan Tersebut Anda Hanya Perlu Bersikap Murah Hati Dengan Apa Yang Anda Miliki Bab 9 Masih Orang Mungkin Tidak Puas Dengan 10 Langkah Saya Mereka Melihatnya Lebih Sebagai Filosofi Daripada Tindakan Saya Pikir Memahami Filosofi Sama Pentingnya Dengan Tindakan Ada Banyak Orang Yang Ingin Berbuat Daripada Berfikir Dan Ada Orang Yang Berfikir Tapi Tidak Berbuat Saya Bisa Berkata Bahwa Saya Adalah Keduanya Saya Menyukai Gagasan Baru Dan Saya Menyukai Tindakan Jadi Bagi Anda Yang Menginginkan Daftar Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Mulai Saya Akan Berbagi Beberapa Hal Yang Saya Lakukan Secara Singkat Pertama Berhentilah Melakukan Apa Yang Sedang Anda Lakukan Dengan Kata Lain Beristirahat Dan Evaluasilah Apa Yang Berhasil Serta Apa Yang Tidak Berhasil Definisi Gila Adalah Melakukan Hal Yang Sama Berulang Kali Dan Mengharapkan Hasil Yang Berbeda Berhentilah Melakukan Apa Yang Tidak Berhasil Dan Carilah Hal Baru Kedua Carilah Gagasan Baru Untuk Gagasan Investasi Baru Saya Pergi Ke Toko Buku Dan Mencari Buku Buku Tentang Topik Yang Berbeda Serta Unik Saya Menyebutnya Formula Saya Membeli Buku Buku Praktis Tentang Formula Yang Sama Sekali Tidak Saya Ketahui Sebagai Contoh Di Toko Buku Saya Menemukan Buku The 16% Solution Karya Joel Moskowitz Saya Membeli Buku Itu Dan Membacanya Lalu Kamis Berikutnya Saya Melakukan Persis Yang Dikatakan Oleh Buku Itu Sebagian Besar Orang Tidak Mengambil Tindakan Atau Mereka Membiarkan Orang Lain Memujuk Mereka Keluar Dari Formula Baru Apapun Yang Mereka Pelajari Tetangga Saya Memberitahu Saya Mengapa 16% Tidak Akan Pernah Berhasil Saya Tidak Mendengarkannya Karena Dia Tidak Pernah Melakukannya Ketiga Temukan Seseorang Yang Sudah Melakukan Apa Yang Ingin Anda Lakukan Ajak Mereka Makan Siang Serta Minta Tips Dan Trik Dari Mereka Untuk Sertifikat Text Lean Dengan Imbal Hasil 16% Saya Pergi Ke Kantor Pajak Daerah Dan Menemui Bekerja Di Sana Saya Mendapati Bahwa Dia Juga Berinvestasi Di Text Lean Saya Segera Mengundangnya Makan Siang Dia Sangat Antusias Memberitahu Saya Segala Sesuatu Yang Dia Ketahui Dan Bagaimana Dia Melakukannya Usai Makan Dia Menghabiskan Waktu Sampai Sore Untuk Menunjukkan Segalanya Kepada Saya Hari Berikutnya Dengan Bantuannya Saya Menemukan Dua Properti Yang Bagus Dan Telah Menghasilkan Bunga Sebesar 16% Sejak Saat Itu Butuh Satu Hari Untuk Membaca Buku Dan Satu Hari Untuk Bertindak Satu Jam Untuk Makan Siang Dan Satu Hari Untuk Memperoleh Dua Transaksi Besar Keempat Ikut Kursus Baca Dan Hadiri Seminar Saya Mencari Kursus Baru Dan Menarik Di Koran Serta Internet Banyak Diantaranya Gratis Atau Tidak Saya Juga Menghadiri Dan Membayar Seminar Yang Mahal Mengenai Apa Yang Ingin Saya Pelajari Saya Kaya Dan Bebas Dari Kebutuhan Akan Pekerjaan Semata Karena Kursus Yang Saya Ikuti Saya Mempunyai Teman Yang Tidak Mengikuti Kursus Kursus Itu Dan Memberitahu Saya Bahwa Saya Membuang Buang Uang Tapi Masih Melakukan Pekerjaan Yang Sama Kelima Buatlah Banyak Penawaran Saya Melihat-lihat Banyak Properti Dan Biasanya Menulis Penawaran Kalau Anda Tidak Tahu Seperti Apa Penawaran Yang Tempat Itu Begitu Juga Saya Itu Tugas Agen Real Estate Mereka Yang Membuat Penawaran Itu Saya Melakukan Sesedikit Mungkin Pekerjaan Seorang Teman Meminta Saya Menunjukkan Cara Membeli Apartemen Jadi Pada Suatu Hari Sabtu Saya Dia Dan Agen Melihat-lihat Enam Apart Empat Sangat Jelek Tapi Ada Dua Yang Bagus Saya Menyuruhnya Menulis Penawaran Untuk Enam Menawar Separuh Dari Yang Diminta Si Pemilik Dia Dan Agen Hampir Terkena Serangan Jantung Menurut Mereka Itu Kasar Dan Akan Menyinggung Si Penjual Tapi Menurut Saya Si Agen Tidak Mau Berusaha Mereka Pun Tidak Melakukan Apa Apa Dan Terus Mencari Transaksi Transaksi Yang Tepat Sampai Dengan Harga Yang Tepat Anda Tidak Tau Harga Yang Tepat Sampai Ada Pihak Kedua Yang Mau Bertransaksi Kebanyakan Penjual Memasang Harga Terlalu Tinggi Jarang Seorang Penjual Memasang Harga Di bawah Harga Sesungguhnya Hikmah Dari Kisah Itu Buatlah Penawaran Orang Yang Bukan Investor Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Rasanya Berusaha Menjual Sesuatu Selama Berbulan Bulan Ada Properti Yang Ingin Saya Jual Berapapun Tawarannya Akan Saya Terima Mereka Bisa Saja Menawari Saya Sepuluh Ekor Ternak Dan Saya Akan Merasa Senang Bukan Karena Penawaran Itu Tapi Semata Karena Ada Orang Yang Tertarik Saya Akan Memberikan Penawaran Balasan Mungkin Berupa Peternakan Namun Begitulah Cara Kerja Permainannya Permainan Membeli Dan Menjual Itu Menyenangkan Ingatlah Itu Selalu Hal Itu Menyenangkan Dan Hanya Sebuah Permainan Buatlah Penawaran Seseorang Mungkin Mengatakan Iya Saya Selalu Membuat Penawaran Dengan Kalimat Kalimat Yang Membebaskan Saya Dari Tanggung Jawab Dalam Properti Saya Membuat Penawaran Dengan Kata Tunduk Pada Persetujuan Partner Bisnis Saya Tidak Pernah Menjelaskan Secara Spesifik Siapa Sang Partner Bisnis Kebanyakan Orang Tidak Tau Partner Saya Adalah Kucing Saya Kalau Mereka Menerima Penawaran Itu Dan Saya Tidak Menginginkan Transaksi Tersebut Saya Menelpon Ke rumah Dan Bicara Dengan Kucing Saya Saya Membuat Pernyataan Konyol Ini Untuk Menggambarkan Betapa Mudah Dan Sederhananya Permainan Ini Begitu Banyak Orang Membuat Segalanya Terlalu Sulit Dan Menganggap Terlalu Serius Keenam Menemukan Transaksi Yang Bagus Bisnis Yang Tepat Orang Yang Tepat Investor Yang Tepat Atau Apa Saja Itu Sama Seperti Berkencan Anda Harus Pergi Ke Pasar Dan Bicara Kepada Banyak Orang Membuat Banyak Penawaran Menawar Balik Bernegosiasi Menolak Dan Menerima Saya Kenal Para Lajang Yang Duduk Di Rumah Dan Menunggu Telepon Berdering Tapi Lebih Baik Pergi Ke Tempat Umum Bahkan Sekedar Supermarket Mencari Menawar Menolak Menegosiasikan Dan Menerima Adalah Bagian Dari Hampir Segala Sesuatu Dalam Hidup Ini Ketujuh Jogging Berjalan Atau Berkendaralah Di Wilayah Tertentu Sebulan Sekali Selama 10 Menit Saya Menemukan Beberapa Investasi Properti Terbaik Saya Saat Saya Berlari Mengelilingi Area Tertentu Selama Setahun Dan Mencari Perubahan Agar Ada Keuntungan Dalam Suatu Transaksi Harus Ada Dua Elemen Harga Yang Murah Dan Perubahan Ada Banyak Harga Murah Tapi Perubahan Yang Mengubah Harga Yang Murah Menjadi Peluang Yang Menguntungkan Jadi Ketika Berlari Saya Berlari Di Wilayah Yang Mungkin Akan Menjadi Tempat Saya Berinvestasi Karena Melakukannya Secara Berulanglah Saya Memperhatikan Perbedaan Kecil Saya Memperhatikan Papan Penanda Di Depan Properti Yang Sudah Ada Dalam Waktu Lama Itu Berarti Si penjual Mungkin Lebih Mudah Menyetujui Transaksi Saya Mengawasi Truk Pindahan Masuk Atau Keluar Saya Berhenti Dan Bicara Dengan Sang Sopir Saya Bicara Dengan Pengantar Surat Sungguh Mengagumkan Betapa Banyak Informasi Yang Mereka Peroleh Mengenai Suatu Area Saya Menemukan Area Yang Buruk Terutama Area Yang Beritanya Membuat Semua Orang Ketakutan Dan Pindah Dari Situ Beberapa Kali Setahun Saya Berkendara Kesana Menentikan Tanda Sesuatu Berubah Menjadi Lebih Baik Saya Bicara Dengan Para Pedagang Eceran Terutama Pedagang Baru Dan Mengetahui Kenapa Mereka Pindah Kesitu Hanya Butuh Beberapa Menit Sebulan Dan Saya Melakukannya Sambil Melakukan Hal Lain Seperti Berolahraga Atau Pergi Ke Toko Carilah Harga Murah Di Semua Pasar Konsumen Akan Selalu Miskin Ketika Supermarket Mengadakan Obrol Misalnya Tisu Toilet Konsumen Berdatangan Dan Stok Pun Habis Namun Ketika Pasar Berumahan Atau Saham Mengadakan Obrol Seringkali Disebut Kehancuran Atau Koreksi Konsumen Yang Sama Kerap Berlari Meninggalkannya Ketika Supermarket Menaikan Harga Konsumen Berbelanja Ketempat Lain Namun Ketika Pasar Perumahan Atau Saham Menaikan Harga Konsumen Yang Sama Seringkali Bergegas Membeli Ingat Selalu Keuntungan Diciptakan Saat Membeli Bukan Menjual Kesembilan Carilah Di Saya Membeli Kondominium Yang Sama Didekatnya Seharga 50.000 Dolar Dia Berkata Dia Menunggu Harga Naik Saya Berkata Kepadanya Bahwa Keuntungan Dibuat Ketika Anda Membeli Bukan Ketika Anda Menjual Dia Berbelanja Dengan Broker Properti Yang Tidak Mempunyai Properti Sendiri Saya Berbelanja Di Lelang Properti Sitaan Saya Membayar 500 Dolar Untuk Mengikuti Kursus Tentang Cara Melakukannya Tetangga Saya Beranggapan 500 Dolar Untuk Kursus Investasi Real Estate Terlalu Mahal Dia Berkata Tidak Sanggup Membayarnya Dan Tidak Punya Waktu Untuk Itu Jadi Dia Menunggu Harga Naik Kesepuluh Carilah Orang Yang Ingin Membeli Lebih Dulu Setelah Itu Cari Orang Yang Ingin Menjual Seorang Teman Mencari Sebidang Tanah Dia Punya Uang Tapi Tidak Punya Waktu Saya Menemukan Sebidang Tanah Yang Luas Lebih Luas Dari Yang Ingin Dibeli Oleh Teman Saya Mengikatnya Dengan Sebuah Opsi Menelpon Teman Saya Dan Dia Berkata Mau Membeli Sepetak Saya Pun Menjual Petak Itu Kepadanya Lalu Membeli Tanah Tersebut Sisa Tanah Itu Menjadi Milik Saya Secara Gratis Hikmah Dari Kisah Ini Belilah Pie Dan Potong Menjadi Beberapa Bagian Kebanyakan Orang Mencari Sesuatu Yang Sanggup Mereka Beli Jadi Mereka Terlihat Terlalu Kecil Mereka Hanya Membeli Sepotong Pie Jadi Akhirnya Mereka Membayar Lebih Banyak Untuk Bagian Yang Lebih Kecil Para Pemikir Yang Kerdil Tidak Mendapat Keuntungan Besar Kalau Ingin Makin Kaya Berpikirlah Besar Kesebelas Berpikir Besar Pedagang Eceran Suka Memberikan Diskon Jumlah Semata Karena Kebanyakan Orang Bisnis Menyukai Pemboros Jadi Bahkan Kalau Anda Kecil Anda Selalu Bisa Berpikir Besar Ketika Perusahaan Saya Bermain Di Pasar Komputer Saya Menghubungi Beberapa Teman Dan Bertanya Apakah Mereka Juga Siap Untuk Membeli Kami Lalu Pergi Ke Dealer Yang Berbeda Dan Menegosiasikan Transaksi Besar Karena Kami Ingin Membeli Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Saya Melakukan Hal Yang Sama Untuk Saham Orang Kecil Tetap Kecil Karena Mereka Berpikir Kecil Bertindak Sendiri Atau Sama Sekali Tidak Mengambil Tindakan Kedua Belas Belajar Dari Sejarah Semua Perusahaan Besar Di Bursa Saham Berawal Sebagai Perusahaan Kecil Kolonel Sanders Tidak Kaya Sampai Setelah Dia Kehilangan Segala Sesuatunya Pada Usia Enam Puluhan Bill Gates Adalah Salah Satu Orang Terkaya Di Dunia Sebelum Berusia 30 Tahun Ketiga Belas Tindakan Selalu Mengalahkan Ketiadaan Tindakan Itu Hanya Sejumlah Kecil Hal Yang Telah Dan Terus Saya Lakukan Untuk Mengenali Peluang Kata-kata Pentingnya Telah Lakukan Dan Lakukan Seperti Diulang Berkali-kali Di Buku Ini Anda Harus Mengambil Tindakan Sebelum Bisa Menerima Ganjaran Keuangan Bertindaklah Sekarang Pemikiran Akhir Saya Ingin Berbagi Pemikiran Terakhir Dengan Anda Alasan Utama Saya Menulis Buku Ini Dan Alasan Buku Ini Tetap Menjadi Buku Lari Sejak Tahun Bagaimana Pertumbuhan Kecerdasan Keuangan Bisa Digunakan Untuk Memecahkan Banyak Masalah Kehidupan Yang Umum Tanpa Latihan Keuangan Kita Terlalu Sering Menggunakan Formula Standar Dalam Menjalani Hidup Seperti Bekerja Keras Menabung Meminjam Dan Membayar Pajak Yang Besar Sekarang Lebih dari Sebelumnya Kita Membutuhkan Informasi Yang Lebih Baik Saya Menggunakan Cerita Berikut Sebagai Contoh Tentang Masalah Keuangan Yang Dihadapi Banyak Keluarga Muda Zaman Ini Bagaimana Anda Mampu Memberikan Pendidikan Yang Baik Untuk Anak Anak Anda Dan Memenuhi Kebutuhan Anda Pada Masa Pensiun Hal Itu Membutuhkan Kecerdasan Keuangan Bukannya Bekerja Keras Seorang Teman Suatu Hari Mengeluh Tentang Betapa Sulitnya Menabung Untuk Biaya Kuliah Ke Empat Anak Dia Menyisihkan 300 Dolar Untuk Dana Kuliah Setiap Bulan Dan Sejauh Ini Hanya Mengumpulkan Sekitar 12 Dolar Dia Punya Sekitar 12 Tahun Lagi Untuk Menabung Dana Kuliah Karena Anak Sulungnya Saat Itu Berusia 6 Tahun Saat Itu Pasar Real Estate Di Punix Sangat Mengerikan Orang Menjual Rumah Mereka Saya Menyarankan Teman Saya Itu Membeli Rumah Dengan Sebagian Biaya Kuliah Yang Sudah Dikumpulkannya Gagasin Itu Menarik Baginya Dan Kami Mulai Mendiskusikan Kemungkinan Itu Kekhawatiran Utamanya Adalah Dia Tidak Mendapat Kredit Dari Bank Untuk Membeli Rumah Lagi Karena Dia Terlalu Memperpanjang Waktu Peminjaman Saya Meyakinkan Dia Bahwa Ada Cara-cara Lain Untuk Membayar Properti Selain Melalui Bank Kami Mencari Rumah Yang Memenuhi Semua Kriteria Yang Kami Tetapkan Ada Banyak Pilihan Jadi Proses Pencarian Rumah Ini Menyenangkan Akhirnya Kami Menemukan Sebuah Rumah Dengan Tiga Kamar Tidur Dan Dua Kamar Mandi Di Sebuah Lingkungan Yang Sangat Bagus Si Pemilik Menurunkan Harga Dan Harus Menjualnya Hari Itu Karena Dia Dan Keluarganya Akan Pindah Ke Kalifornia Tempat Pekerjaan Lain Sudah Menunggu Dia Menginginkan Harga 102.000 Dolar Tapi Kami Menawar 79.000 Dolar Dia Langsung Menyetujuinya Dan Bersedia Menerima Pinjaman Dengan Uang Muka 10% Teman Saya Hanya Perlu Mengeluarkan 7.900 Dolar Begitu Si Pemilik Pindah Teman Saya Menyewakan Rumah Itu Setelah Semua Pengeluaran Dibayar Termasuk Hipotek Dia Menerima Sekitar 125 Dolar Setiap Bulan Rencananya Adalah Mempertahankan Rumah Itu Selama 12 Tahun Dan Membiarkan Hipotek Dituntaskan Lebih Cepat Dengan Menambahkan 125 Dolar Ekstra Kenilai Pokoknya Setiap Bulan Kami Membayangkan Dalam 12 Tahun Sebagian Besar Hipotek Akan Lunas Dan Dia Bisa Mendapat 800 Dolar Sebulan Saat Anak Sulungnya Masuk Kuliah Dia Juga Bisa Menjual Rumah Itu Jika Harganya Naik Tiga Tahun Kemudian Pasar Real Estate Punix Berkembang Dengan Sangat Baik Dan Kami Menerima Penawaran Sebesar 156 Ribu Dolar Oleh Penyewa Yang Tinggal Disitu Sekali Lagi Dia Menanyakan Pendapat Saya Saya Menyarankan Dia Menjual Saja Menggunakan 1031 Tax Divert Exchange Tiba Tiba Dia Memiliki Hampir 80 Di Austin Texas Yang Kemudian Memindahkan Uang Bebas Pajak Ini Ke Fasilitas Penyimpanan Kecil Dalam Tiga Bulan Dia Mulai Menerima Cek Tak Kurang Dari Seribu Dolar Per Bulan Yang Kemudian Dia Masukkan Ke Biaya Kuliah Tiga Tahun Kemudian Gudang Kecil Itu Dijual Dan Dia Menerima Cek Hampir 330 Ribu Dolar Dari Penjualan Itu Dia Memutar Uang Itu Ke Proyek Baru Yang Menghasilkan Lebih Dari Tiga Ribu Dolar Sebulan Dalam Penghasilan Yang Lagi-Lagi Masuk Ke Dana Kuliah Sekarang Dia Sangat Yakin Tujuannya Akan Tercapai Dengan Mudah Hanya Butuh Tujuh Dolar Untuk Mulai Dan Sedikit Kecerdasan Keuangan Anak-anaknya Akan Mampu Mendapatkan Pendidikan Yang Mereka Inginkan Dan Dia Bisa Menggunakan Aset Pokok Yang Terlindung Dalam Entitas Hukumnya Untuk Membiayai Masa Pensiun Sebagai Hasil Dari Strategi Investasi Yang Sukses Ini Dia Mampu Pensiun Dini Terima Kasih Sudah Membaca Buku Ini Saya Berharap Buku Ini Memberikan Sejumlah Wawasan Dalam Menggunakan Kekuatan Uang Untuk Bekerja Demi Anda Saat Ini Kita Membutuhkan Kecerdasan Keuangan Yang Lebih Besar Untuk Sekedar Bertahan Hidup Pemikiran Dibutuhkan Uang Untuk Menghasilkan Uang Adalah Pemikiran Orang Yang Tidak Canggih Secara Keuangan Bukan Berarti Mereka Tidak Pandai Mereka Semata Tidak Mempelajari Ilmu Menghasilkan Uang Dari Uang Uang Hanyalah Gagasan Kalau Ingin Uang Lebih Banyak Cukup Ubah Pemikiran Anda Setiap Orang Yang Berhasil Atas Usahanya Sendiri Mulai Dengan Sebuah Gagasan Lalu Mengubahnya Menjadi Sesuatu Yang Besar Hal Sama Berlaku Untuk Investasi Hanya Butuh Sejumlah Uang Untuk Mulai Dan Mengembangkannya Menjadi Sesuatu Yang Besar Saya Bertemu Dengan Begitu Banyak Orang Yang Menghabiskan Hidup Untuk Mengejar Transaksi Besar Atau Berusaha Mengumpulkan Banyak Uang Untuk Mendapatkan Transaksi Besar Tapi Bagi Saya Itu Hal Yang Bodoh Terlalu Sering Saya Melihat Investor Yang Tidak Canggih Mempertaruhkan Uang Mereka Yang Banyak Kedalam Satu Transaksi Dan Kehilangan Hampir Semuanya Dalam Waktu Singkat Mereka Mungkin Pekerja Yang Baik Tapi Mereka Bukan Investor Yang Baik Pendidikan Dan Kebijaksanaan Tentang Uang Itu Penting Mulailah Sejak Dini Belilah Dari Skala Kecil Saya Mengubah Uang 5.000 Dolar Menjadi Aset Senilai 1.000.000 Dolar Yang Menghasilkan 5.000 Dolar Arus Kas Setiap Bulan Dalam Kurang Dari 6 Tahun Namun Saya Mulai Belajar Sejak Anak Saya Mendorong Anda Untuk Belajar Karena Itu Tidak Terlalu Sulit Kenyataannya Hal Itu Cukup Mudah Begitu Anda Memahaminya Saya Kira Saya Sudah Menyampaikan Pesan Saya Dengan Jelas Apa Yang Ada Di Kepala Anda Yang Menentukan Apa Yang Ada Di Tangan Anda Uang Hanyalah Gagasan Ada Buku Yang Sangat Bagus Berjudul Think And Grow Rich Berfikir Dan Menjadi Kaya Judul Buku Itu Bukan Bekerja Keras Dan Menjadi Kaya Belajarlah Membuat Uang Bekerja Keras Untuk Anda Maka Hidup Anda Akan Menjadi Lebih Mudah Dan Bahagia Sekarang Jangan Main Aman Bermain Dengan Cerdas Tiga Penghasilan Di dunia Akutansi Ada Tiga Jenis Penghasilan Satu Penghasilan Biasa Dua Portfolio Tiga Pasif Ketika Ayah Miskin Berkata Bersekolahlah Raih Nilai Bagus Dan Dapatkanlah Pekerjaan Yang Terjamin Dia Merekomendasikan Saya Bekerja Untuk Mendapatkan Penghasilan Yang Selayaknya Saya Dapatkan Ketika Ayah Kaya Berkata Orang Kaya Tidak Bekerja Untuk Uang Mereka Membuat Uang Bekerja Untuk Mereka Dia Bicara Tentang Penghasilan Pasif Dan Penghasilan Portfolio Penghasilan Pasif Dalam Kebanyakan Kasus Adalah Penghasilan Dari Investasi Property Penghasilan Portfolio Adalah Penghasilan Yang Berasal Dari Aset Kertas Seperti Saham Dan Obligasi Bill Gates Salah Satu Orang Terkaya Di Dunia Bukan Penghasilan Biasa Ayah Kaya Biasa Berkata Kunci Mencapai Kemakmuran Adalah Kemampuan Mengubah Penghasilan Yang Didapatkan Menjadi Penghasilan Pasif Atau Penghasilan Portfolio Secepat Mungkin Dia Berkata Pajak Itu Paling Tinggi Pada Penghasilan Yang Didapatkan Penghasilan Yang Dikenai Pajak Paling Rendah Adalah Penghasilan Pasif Itu Pemerintah Mengenakan Pajak Yang Lebih Besar Atas Penghasilan Yang Kau Dapatkan Dengan Bekerja Keras Daripada Atas Penghasilan Yang Kau Dapatkan Karena Uang Bekerja Keras Untuk Di Buku Kedua Saya Rich Cashflow Quadrant Saya Menjelaskan Empat Tipe Manusia Yang Membentuk Dunia Bisnis Mereka Ada E Employee Atau Karyawan S Self Employee Atau Pekerja Mandiri Business Owner Atau Pemilik Usaha Dan E Investor Kebanyakan Orang Bekerja Untuk Belajar Menjadi E Atau S Cashflow Quadrant Ditulis Tentang Perbedaan Mendasar Dari Keempat Tipe Ini Dan Bagaimana Orang Bisa Mengubah Keadaan Mereka Pada Kenyataannya Sebagian Besar Produk Kita Diciptakan Oleh Orang Di Quadrant B Dan I Di Rich Dad's Guide To Investing Buku Ketiga Dalam Serial Rich Dad Saya Menjelaskan Secara Lebih Mendetail Pentingnya Mengubah Penghasilan Yang Didapatkan Menjadi Penghasilan Pasif Dan Portfolio Ayah Kaya Biasa Berkata Yang Dilakukan Oleh Investor Sejati Adalah Mengubah Penghasilan Yang Didapatkan Menjadi Penghasilan Pasif Dan Portfolio Kalau Kau Tahu Apa Yang Mereka Lakukan investasi Tidaklah Terlalu Beresiko Itu Hanya Mencapai Kebebasan Keuangan Kunci Mencapai Kebebasan Keuangan Dan Kemakmuran Besar Adalah Kemampuan Seseorang Mengubah Penghasilan Yang Didapatkan Menjadi Penghasilan Pasif Dan Atau Portfolio Ayah Kaya Menghasilkan Banyak Waktu Untuk Mengajarkan Keterampilan Itu Kepada Saya Dan Mike Memiliki Kemampuan Ini Adalah Alasan Saya Dan Istri Saya Kim Akhirnya Bebas Secara Keuangan Tak Perlu Bekerja Lagi Kami Tetap Bekerja Karena Kami Memilih Melakukannya Saat Ini Kami Memiliki Perusahaan Investasi Property Sebagai Penghasilan Pasif Dan Bergabung Dengan Penanaman Modal Pribadi Serta Ipo Atau Initial Public Offering Peluncuran Saham Perdana Untuk Penghasilan Portfolio Kami Kami Juga Bersekolah Lagi Untuk Membangun Perusahaan Pendidikan Keuangan Agar Bisa Terus Menciptakan Dan Meneribitkan Buku Serta Permainan Semua Produk Pendidikan Kami Diciptakan Untuk Mengajarkan Keterampilan Yang Sama Dengan Yang Diajarkan Oleh Ayah Kaya Keterampilan Mengubah Penghasilan Yang Didapatkan Menjadi Penghasilan Pasif Dan Penghasilan Portfolio Permainan Yang Kami Ciptakan Memiliki Arti Penting Karena Mengajarkan Apa Yang Tidak Bisa Diajarkan Oleh Buku Sebagai Contoh Anda Tidak Akan Pernah Bisa Belajar Mengendarai Sepeda Dengan Hanya Membaca Buku Permainan Cashflow Untuk Orang Dewasa Dan Permainan Cashflow For Kids Dirancang Untuk Mengajari Para Pemain Keterampilan Investasi Mendasar Untuk Mengubah Penghasilan Yang Didapatkan Menjadi Penghasilan Prinsip Prinsip Akutansi Serta Melek Keuangan Permainan Ini Merupakan Satu-satunya Produk Pendidikan Di Dunia Yang Mengajari Orang Semua Keterampilan Ini Secara Bersamaan Cashflow 202 Adalah Versi Lebih Canggih Dari Cashflow 101 Dan Membutuhkan Papan Permainan Dari 101 Juga Pemahaman Penuh Akan 101 Sebelum Orang Bisa Memainkannya Cashflow 101 Dan Cashflow For Kids Mengajarkan Prinsip-prinsip Mendasar Investasi Cashflow 202 Mengajarkan Prinsip-prinsip Investasi Teknis Investasi Teknis Melibatkan Teknik Trading Yang Lebih Canggih Seperti Short Selling Call Option Put Option Dan Straddle Orang Yang Mengerti Teknik-teknik Yang Lebih Canggih Ini Bisa Menghasilkan Uang Ketika Bursa Naik Juga Saat Bursa Terpuruk Seperti Kata Ayah Kaya Investor Sejati Menghasilkan Uang Dalam Pasar Yang Naik Dan Pasar Yang Terpuruk Itulah Sebabnya Mereka Menghasilkan Begitu Banyak Uang Salah Satu Alasan Mereka Menghasilkan Lebih Banyak Uang Semata Karena Mereka Memiliki Kepercayaan Diri Yang Lebih Besar Ayah Kaya Berkata Mereka Memiliki Kepercayaan Diri Yang Lebih Besar Karena Mereka Tidak Takut Rugi Dengan Kata Lain Investor Rata-rata Tidak Menghasilkan Uang Sebanyak Itu Karena Mereka Sangat Takut Kehilangan Uang Investor Rata-rata Tidak Tahu Cara Melindungi Diri Mereka Dari Kerugian Dan Itulah Yang Diajarkan Oleh Cashflow 202 Investor Rata-rata Berfikir Investasi Itu Berisiko Karena Mereka Belum Dilatih Secara Formal Untuk Menjadi Investor Profesional Seperti Dikatakan Oleh Warren Buffett Investor Terkaya Amerika Risiko Datang Dari Tidak Mengetahui Apa Yang Anda Lakukan Papan Permainan Saya Mengajarkan Dasar-dasar Sederhana Investasi Fundamental Dan Investasi Teknis Dengan Cara Menyenangkan Saya Kadang Mendengar Orang Berkata Permainan Anda Yang Bersifat Mendidik Itu Mahal Yang Mengandung Pertanyaan Tentang Roy Labah Atas Investasi Atau Nilai Yang Kembali Atas Harga Yang Dibayarkan Saya Mengangguk Dan Menyahut Ya Mungkin Mahal Terutama Kalau Dibandingkan Dengan Papan Permainan Yang Bersifat Menghibur Namun Permainan Saya Tidak Semahal Pendidikan Tinggi Di Universitas Bekerja Keras Umur Hidup Untuk Penghasilan Yang Didapatkan Membayar Pajak Yang Berlebihan Lalu Hidup Dalam Ketakutan Akan Kehilangan Semua Uang Dalam Pasar Investasi Ketika Ketika Seseorang Berjalan Pergi Sambil Menggerutu Tentang Harga Saya Bisa Mendengar Ayah Kaya Berkata Kalau Ingin Kaya Kau Harus Tahu Jenis Penghasilan Apa Yang Layak Membuatmu Bekerja Keras Cara Menjaganya Dan Cara Melindunginya Agar Tidak Hilang Itu Kunci Kemakmuran Dalam Jumlah Besar Ayah Kaya Juga Berkata Kalau Kau Tidak Memahami Perbedaan Antara Ketiga Penghasilan Itu Dan Tidak Mempelajari Keterampilan Untuk Membangun Serta Melindungi Penghasilan Penghasilan Itu Kau Mungkin Menghabiskan Hidup Dengan Mendapatkan Penghasilan Yang Lebih Kecil Daripada Yang Kau Mampu Dapatkan Bekerja Lebih Keras Dari Seharusnya Ayah Kaya Berfikir Pendidikan Yang Bagus Pekerjaan Yang Bagus Dan Tahun-tahun Yang Diisi Dengan Kerja Keras Adalah Hal Yang Diperlukan Untuk Sukses Ayah Kaya Juga Berfikir Pendidikan Yang Bagus Itu Penting Namun Baginya Penting Juga Bahwa Saya Dan Mike Mengetahui Perbedaan Antara Ketiga Penghasilan Itu Dan Jenis Penghasilan Apa Yang Layak Membuat Kami Bekerja Keras Mengetahui Perbedaan Ketiga Penghasilan Itu Dan Mempelajari Keterampilan Investasi Mendasar Tentang Pendidikan Dasar Bagi Siapapun Yang Berjuang Untuk Mendapatkan Kemakmuran Dalam Jumlah Besar Serta Mencapai Kebebasan Keuangan Jenis Kebebasan Istimewa Yang Hanya Pernah Diketahui Oleh Segelintir Orang Seperti Dikatakan Oleh Ayah Kaya Dalam Pelajaran Pertama Orang Kaya Tidak Bekerja Untuk Uang Mereka Tahu Cara Membuat Uang Bekerja Keras Untuk Mereka Ayah Kaya Berkata Penghasilan Biasa Adalah Uang Yang Kau Dapatkan Dari Bekerja Sementara Penghasilan Pasif Dan Portfolio Adalah Uang Yang Bekerja Untukmu Mengetahui Perbedaan Kecil Itu Bermakna Sangat Penting Dalam Hidup Saya Atau Seperti Robert Frost Mengakhiri Puisinya Dan Itu Mengubah Segalanya Bertindak Anda Semua Diberi Dua Anugerah Yang Luar Biasa Pikiran Anda Dan Waktu Anda Terserah Anda Untuk Melakukan Apa Yang Anda Suka Dengan Keduanya Dengan Setiap Uang Yang Datang Ketangan Anda Anda Dan Hanya Anda Sendiri Yang Mempunyai Kekuatan Untuk Memutuskan Nasib Anda Habiskan Dengan Bodoh Maka Anda Memilih Menjadi Miskin Habiskan Untuk Liabilitas Maka Anda Bergabung Dengan Kelas Menengah Investasikan Dalam Pikiran Anda Dan Pelajarilah Cara Membangun Aset Maka Anda Memilih Kemakmuran Sebagai Tujuan Dan Masa Depan Anda Pilihan Ada Di Tangan Anda Dan Hanya Anda Setiap Hari Dengan Setiap Uang Anda Memutuskan Akan Menjadi Kaya Miskin Atau Kelas Menengah Kalau Anda Memilih Membagikan Pengetahuan Ini Dengan Anak Anak Anda Anda Memilih Menyiapkan Mereka Memasuki Dunia Yang Menantikan Mereka Tidak Ada Orang Lain Yang Melakukannya Anda Dan Masa Depan Anak Anak Anda Ditentukan Oleh Pilihan Yang Anda Buat Sekarang Bukan Besok Saya Mengharapkan Kemakmuran Dan Kebahagiaan Bagi Anda Dalam Anugerah Menakjubkan Yang Disebut Kehidupan Ini Robert Kiyosaki 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 Terima kasih.